Foundernya Challenge Mandi Lumpur, doi kali ye. Ngomen.com, ngomenin estetika dunia. Challenging mat, karya Kazuo Siraga. Alat-alat yang dibutuhkan untuk challenge mandi lumpur. Satu, lumpur. Nih, sedang breng. Dua, orang yang mandi. Nih, Siraga pake boxer doang. Tiga, kamera. No, yang rekod ada kan? Lengkap semua ini. Tinggal di sawer doang. Siraga membuat challenge. Siraga membuat karya ini di Ohara Kaikan Hall, Tokyo pada tahun 1955. Karya ini termasuk dalam pameran yang bernama First Gutai Art Exhibition. Gutai adalah kelompok seniman avanger Jepang yang didirikan pada akhir tahun 1954 oleh Jiro Yoshihara. Sisi Raga, yang tadinya anggota Zero Kai atau Zero Society, gabung belakangan pada April 1955 bareng Akira Kanayama, Saburo Murakami, dan Atsuko Tanaka. Bergabungnya empat orang ini bikin Gutai jadi lebih kencang bergerak ke arah seni-seni yang lebih konseptual. Gutai terdiri dari dua kanji. Gu, yang bisa berarti alat, ukuran, atau cara melakukan sesuatu. Dan Tai, yang berarti tubuh, raga, atau badan. Gutai, sebagai rangkaian kata, berarti konkret. Penamaan ini sekaligus artistic statement mereka yang mendorong penciptaan karya seni yang konkret timbang abstrak dan figuratif. Mereka sengaja memisahkan diri dari seni-seni figuratif kontemporer seperti surrealisme dan realisme sosial. Juga abstrak-abstrakan yang pendekatannya geometris formalis. Dalam manifestonya ditulis gini, Seni Gutai menanamkan kehidupan pada materi. Seni Gutai tidak mendistorsi materi. Dalam seni Gutai, roh manusia dan materi berjabat tangan satu sama lain sambil menjaga jarak. Materi di sini maksudnya benda-benda tak bernyawa ya. Yoshihara, si founder, juga terus-terusan bilang, Foko-nya bikin yang gak pernah dibikin sebelumnya. Sambil ngelamun, si Raga kepikiran tuh, jalan-jalan di lumpur kali ya. Sebelum gabung Gutai, si Raga emang udah terkenal agak aneh biin eksperimental. Si Raga menciptakan teknik lukis yang disebut foot painting. Numpahin cat di kertas atau di kanvas yang dirembahin di lantai. Terus catnya dianu-anuin tuh, pakai kakinya yang nyeker. Katanya sih teknik ini terinspirasi dari action painting ala Jackson Pollock. Nah, di challenging mud, udah bukan kaki lagi. Sebadan-badan dia pakai buat ngelukis. Gak ada tuh cat minyak, kanvas, kuas, dan kawan-kawan. Tapi di karya ini, kabarnya dia pakai badannya bukan sebagai kuas, kayak pas dia ngelukis pakai kakinya. Tapi justru pakai badannya sebagai sarana interaksi langsung dengan materi yang dipakai. Lumpur. Di karya ini, baik lumpur maupun badannya si si Raga menjadi sides of action atau situs aksi. Hukum Newton 3. Setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita. Kurang lebih kayak gitu dah. Pas si Raga bergeliat-geliat, gaya aksi bergeliat ini meninggalkan jejak di lumpur. Tapi, berbarengan dengan itu, si lumpur memberikan gaya reaksi yang sama besar ke badannya si Raga. Makanya tuh badannya jadi blok sama banyak baret-baretnya pas dia keluar. Di sini, dia berhasil nunjukin, apa sih yang dimaksud dengan berjabat tangan dengan materi itu? Ibaratnya, aku melepaskan kontrolku atas materi yang kugunakan, dan membiarkannya turut mengontrolku. Di manifesto Butai, ada juga tulisan begini, We believe that by merging human qualities and material properties, we can concretely comprehend abstract space. Si Raga sih ngeklaim kalau karya ini adalah perpanjangan dan perkembangan dari food painting-nya, which is bagi dia ini adalah karya lukisan. Dan emang dipamerin di pameran lukisan sih. Dengan begitu, dia mengubah cara pandang terhadap karya seni yang tidak lagi berorientasi pada hasil akhir, melainkan mengedepankan proses. Tapi lagi-lagi kritikus bersuara, ini adalah karya performance dan action art, kata mereka. Emang juga sih? Next deh, kita bahas lebih detail tentang performance art. Kok bikin studi on Mandi Lumpur dulu ah? Sekian dulu komentar kami tentang esterita dunia. Mandi Lumpur dalam perspektif Suhiro samedorinojutsu ala Kisame.